Halo Sobat Kims, selamat datang kembali di channel Kimtronics dalam konten Kims Tutorial. Dimana melalui channel ini kami akan berbagi ilmu seputar elektronik dan juga teknologi. Pada episode tutorial sebelumnya, kita telah membahas mengenai fungsi dari tombol-tombol yang terdapat pada osiloskop, baik itu yang analog maupun digital. Pada episode kali ini, kita akan belajar bersama cara mengukur tegangan menggunakan osiloskop analog dan osiloskop digital. Ada pun alat pendukung yang digunakan ala Function Generator, maka dari itu kita kenalan dulu apa itu Function Generator. Function Generator atau generator fungsi adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk lombang. Bentuk lombang yang dapat dihasilkan oleh Function Generator diantaranya seperti bentuk gelombang sinus, gelombang kotak, gelombang gigi gergaji, gelombang segitiga, dan gelombang pulsa. Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF Sinyal Generator ataupun audio sinyal generator yang pada umumnya hanya fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus. Ada pun Function Generator yang akan kita gunakan yaitu Function Generator dengan merek Viltex YR6600. Nah, sebat Kims, pertama-tama kita akan kenalan dulu dengan panel depannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah tombol web. Tombol ini berfungsi untuk mengganti bentuk gelombang antara sinus, kotak, segitiga, dan seterusnya. Sedangkan, tombol meas berfungsi untuk berlalih antara pengukur frekuensi dan penghitung untuk mengukur frekuensi, periode, siklus tugas, dan lebar pulsa output sinyal eksternal. Untuk display-nya sendiri, Viltex YR6600 memiliki layar TFT berukuran 2,4 inch atau 320 x 240 pixel. Tombol selanjutnya adalah tombol Function F1 sampai dengan F5, dicocokkan dengan menu yang ditampilkan di LCD. Tekan tombol yang sesuai untuk mengaktifkan submenu yang diwakili. Sedangkan, yang di sebelahnya adalah tombol Swap, yang berfungsi untuk menyempuh sign, square, arbitrary, dan sebagainya. Lalu, ada tombol HES sebagai fungsi tambahan dan pengaturan konfigurasi sistem. Dan ada tombol Mode, yaitu tombol yang memiliki fungsi pemicu dan modulasi atur jumlah string pulsa yang pasti ke output, seperti Mode Modulasi, ASK, FSK, dan VSK. Tombol panah yang saya tunjuk ini adalah tombol untuk membeli gambar yang ingin kita edit saat mengatur nilai setiap parameter. Di atasnya ada Knope. Tekan Knope sebagai konfirmasi tombol OK. Putar Knope untuk menambahkan atau mengurangi nilai arus yang ditunjukkan oleh kursor. Sedangkan, tombol yang berada di seberangnya, yaitu tombol Power, yaitu tombol untuk menyalakan dan mematikan function generator. Indikator daya akan terus menyala saat dihidupkan. Sedangkan yang ini namanya konektor channel 1. Impedansi keluarannya adalah 50 Ohm. Saat saluran channel 1 aktif, atau indikator menyala, channel 1 mengeluarkan sinyal dengan parameter yang diatur. Lanjut, ada tombol channel 1. Tekan untuk beralih ke antarmuka pengaturan parameter channel 1 Atau untuk mengaktifkan output channel 1 dengan konfigurasi saat ini maka indikator akan menyala. Tekan lagi untuk mematikan keluaran channel 1 dan indikator akan padam. Sedangkan, di sebelahnya ada tombol channel 2. Tekan ini untuk beralih ke antarmuka pengaturan parameter channel 2. Atau untuk mengaktifkan output channel 2 dengan konfigurasi saat ini maka indikator akan menyala. Tekan lagi untuk mematikan keluaran channel 2 dan indikator akan padam. Sedangkan tombol yang berada di tengah antara channel 1 dan channel 2 adalah tombol SCNC, yaitu tombol dengan fungsi sinkronasi. Tombol ini dapat mengatur sinkronasi channel 1 dan juga channel 2, baik itu frekuensi, amplitude, offset, dan sebagainya. Lanjut, ada konektor channel 2. Impedansi keluarannya yaitu 50 Ohm. Saat caluran channel 2 aktif atau indikator menyala, channel 2 mengeluarkan sinyal dengan parameter yang diatur. Yang terakhir, ada konektor BNC dengan impedansi masukannya 100 Ohm. Konektor ini untuk memasukkan sinyal meteran atau penghitung. Sekarang, mari kita beralih ke panel belakangnya. Yang pertama ada power switch, BNC konektor, TTL signal output, USB device interface, dan forward input socket. Dengan voltage range AC 100V sampai dengan AC 220V. Oke, pertama-tama, kita hidupkan oscilloscope dengan function generatornya. Di oscilloscope analog, pilih channel yang akan kita gunakan. Di sini, kita menggunakan channel 1. Atur mode sesuai channel yang digunakan yaitu channel 1. Pastikan channel yang digunakan telah terkalibrasi. Atur tombol ACDC pada posisi AC. Kemudian, pilih sumber trigger pada trigger source sesuai sumber yang digunakan yaitu channel 1. Atur juga coupling pada posisi AC. Hubungkan probe positif ke positif probe function generator. Dan probe ground ke probe ground yang terhubung ke channel 1 generator functionnya. Sobat Kims, mari kita beralih ke function generator. Kita aktifkan channel 1, lalu setting frekuensi dan juga amplitude-nya. Untuk mengukur tegangan, perhatikan bentuk gelombang pada layar oscilloscope. Atur juga pole per dip untuk memudahkan pembacaan. Gunakan skala yang sesuai dan jangan gunakan skala yang terlalu kecil untuk mengukur tegangan yang besar. Begitupun sebaliknya, jangan menggunakan skala yang besar untuk mengukur tegangan yang kecil. Karena gelombang akan terpotong atau terlalu kecil yang akan menyulitkan pengukuran atau pemecaan. Ketika memutar skala pole per dip, lakukan secara perlahan dan jangan terlalu kasar. Karena apabila tombol-tomol pada oscilloscope digunakan secara kasar, akan menimbulkan kerusakan. Cara membaca tegangan pada oscilloscope adalah menghitung jumlah kotak secara partikal yang terbentuk oleh gambar gelombang kemudian dikalikan dengan skala pole per dip yang digunakan. Tegangan yang terukur oleh oscilloscope adalah tegangan maksimum. Sedangkan, tegangan yang terukur oleh pole meter adalah tegangan RMS. Untuk mengetahui tegangan RMS dari tegangan maksimum yang terukur oleh oscilloscope dapat menggunakan rumus VRMS sebandingan setengah kali PM per akar dua. Sebagai latihan, ubah amplitude-op pada function generator untuk menghasilkan gambar gelombang yang berbeda pada oscilloscope. Kemudian, hitung berapa tegangan maksimalnya dan tegangan RMS-nya. Berbeda dengan oscilloscope analog, pengukuran tegangan pada oscilloscope digital cukuplah mudah. Karena, kita bisa langsung mengetahui tegangan maksimal juga tegangan RMS-nya hanya dengan menekan tombol auto. Baik Sobat Games, tadi kita sudah belajar dan mempraktikan bersama cara mengukur tegangan menggunakan oscilloscope analog dan oscilloscope digital dengan function generator sebagai alat pendukungnya, sekaligus mengenali apa itu function generator. Jangan lupa like jika kamu menyukai video ini, share jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video edukasi mengenai elektronik dan juga teknologi. Salam Sobat Games!